Intro Mesti kan sepontan wali ya Kayaknya misalnya kita jadi wali Wali itu kan gak seneng ada orang yang mengandalkan ikhtiari Tak balik ini mulai Wang nak wali Mesti raka pengen orang mengandalkan apa Ikhtiari Akhirnya barangandani Mungkin itu sudah diumat yang mengandalkan Apakah itu yang mengandalkan ikhtiari Dan yang mengandalkan ikhtiari Mungkin, mungkin itu cerita Sepontan wali ya tapi Kami akan mengandalkan Bismillah Misalnya Sebetulnya itu kan gak ada etika Ikhtiar yang ikhtiar Tapi jolali Pertolongannya Nah kan bahasa Arab kan Bahasa Jawa kan enak Bermocok Koran terus menerangnya bahasa Jadi mereka mengarah Koran Nah tapi itu mau mengarah Api Akhirnya dia terus Wais ta'iununa billah alamah Nah murid yang lawyer-goyer kan Tulis Kira-kira 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 Maksudnya dikipur Ini Jangan dana Maksudnya Kira-kira Tidak Kira-kira Kira-kira Maksudnya itu kan Jawa Misalnya Wajan alam Mungkari Ya tapi Cuma Bersolongan kalau tidak mengarahkan di Quran, tidak bisa jauh cek tapi masalah itu kan diwajar yang Arab terus dia ini sepontan menambahkan bahasa jangan ya mari lho Beb, selanjutnya lho Beb mari, mari lho, awar gue buat itu mari lho, mari lho jadi sepontan ya ya, orang itu tidak wali mesti sepontan aku khawatir, orang itu percaya ikhtiarnya mulanya terus diwajar, wal takum ikum mati terus ditambahkan, wa'ayas ta'iwun nabillah kalau murid yang belajar itu, terus ditulis orang ada master kan tidak mau mengkonfirmasi ke mana mau tidak ada apa kalau sekarang kan tidak berhubungan master musaf ada master apa, kan tidak ada yang belajar wah itu harus di zaman setoran ya semua gobloknya diteruskan nanti tadi apa ya orang orang yang tahu lalui jari kancang, orang orang mulai disik mondok ya ya sudah sering kalau kaya moco kitab salah santri kan khusnudun jari kancang, orang yang tahu salah jari kancang, orang mulai disik karena kanco rusak, wa'ayas orang yang jadi kaya ngerti kaya ngerti itu ada yang mengetahui, orang orang angkatannya sebar kapal sebab itu masih banyak kalau kaya ngerti ini juga jadi kaya ngerti itu pede kalau kita terserah yang harus ingat ngerti ini juga sudah janggak jadi kaya ngerti itu masih banyak kaya ngerti itu juga janggak enak gue ngerti ini udah setuah konceng angkatan te terus pelengahan, wah seronok wawasak mesti kaya ngerti ini saksi kebodohannya mati kabih lagi jadi kira-kira jadi ditambahi wajah setayiru nabillah alamah sekolah dawa sopa amrun imam amr, mulai ini ngerti kanan fama adri akanat kira atahu amfassaro fama adri mongkora ngerti yang sun akanat ono topo hadil kira ahiku kira atahu wawasani ibni Zuber towasani ibni Abbas sesuai konteknya amfassaro tola ginafsiri sompo abduh bin Zuber towa ibnu Abbas, ini kan wanten ibnu Zuber wanten ibnu, jadi murid-muridnya ngerti kan, saya enggak tahu apa gaya kira-kira beliau begitu, apa beliau sedang menafsirkan setelah era modern terkonfirmasi bahwa semua itu hanya tafsir paham ya, tapi zaman itu kan muridnya ragu mulai ini ngerti kan, fama adri akanat kira atahu amfassar ya macam ini nasib maun akanat onoto ono opohadil kira ahiku kira atahu minangkowacanani abduh bin Zuber amfassaro tola ginafsiri sop abduh bin kemudian saya enggak tahu ya kok tahu loh contoh paling gampang abduh bin mas'ud ini kuti, abduh bin mas'ud kan cadalem diantara candalem nabi kan jenik abduh bin mas'ud beliau digelar seolah ribu na'li rasulillah jadi bagian betul apa? sandal kan, candalem beliau kan mas'ud ada Anas bin Malik ada abduh bin mas'ud ada bariroh yang putri itu ada mistah ada banyaklah candalem nabi candalem mas'ud kan candalem mas'ud sama Anas ya tapi sebenarnya abaknya oke mas'udnya yang remok si itik ya ribet kan orang-orang itu nah aku kalau nyebut lima ya bisa orang-orang yang ngerti candalem nabi aku ada ya ada yang putri ya kan enggak mungkin semuanya ditangani lagi juga enggak mungkin semuanya ditangani perempuan nah itu kan kenangannya abduh bin mas'ud tiap rasulullah kepanggil Syed Hasan Hussein itu di nyon sewo coro jowo dipegang kepala ini terus uizu kuma ini-ini-ini sekitar lindungi nah terus beliau ngira mu'awidzaten itu dungo perlindungan tolak balak sehingga beliau tidak menyertakan mu'awidzaten di mushafnya bareng gue ger terkonfirmasi erasi tidak usah mas'ud kan beliau kan di Irak hidupnya di Kufak dipanggil Pak Usman dipanggil Pak Ali nah ketika dipanggil kenapa kamu tidak menyertakan itu di mushaf anda oh kenangan saya begini-begini itu inama ta'awadza bihima husayak hasanan wa husenan itu nabi mentawuti Hasan dan Hussein terus akhirnya di terangno banyak sohabat lah masyur semua rojaan kemudian dia beliau mencabut pendapatnya terus akhirnya oh jubulia koran sidiku dungo orang kok dungo yang tidak koran paham ya akhirnya terkonfirmasi itu jubulia koran yang dipakai doa bukan doa yang tidak koran berarti kabel ada yang prosesnya terus saya akan mengambil uang 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 nah tapi kalau kita terus terus pengeran oh amdani ini terus yang kodok damaran saya terus yang kaji sopo pindah yang mau tapi ratau terus bareng di order kok kalau nggak apa kalau aku dicerit казin azim malah aku ngajinkan ini seneng aku ngajik paling seneng ngajik ini gak keras santriku bar subuh dia ngaji berdoa ngaji berdoa jadi gak kapan-kapan didamong ini udah ngaku haram enggak pernah sepul haram, haram gede itu kan terus pengirahan, bahwa itu ngaji bentinanya ya cuma berindah, enggak enggak kiair atau ngaji, baru ada ngaji suka sehingga ke Isayu Nazim terus ngaji ya, kok nangan ya, tuh malaikat itu ragu, kok nangan ada apa kok mau ngaji kalau malaikat itu ada sentimen kok semangat sekali berkoro tobat ya wiridah, anak rumah gremeng orang dihutang istiqhosa semua wiridahnya puasa semangat itu mesti pertanyaannya malaikat kan ya itu ada sentimen lihat aja tapi gak jamin, malaikat Jibril, Mikhail gak tahu hati gede, Jibril gak lupa apa ya itu tapi aku yang ngomah ya wiridah ta'la'zudbillah terus ngomah ya wiridah ya Allah antal qadir, antal alem, al-mukhid, al-rabus, syahid, fa'alul lima bar subuh yang ngomah dalam pengirahan subhanallah, antawah la ilah ilah antar rahman rahim wa jualu suatu saat ada kaji suge, pindahan rumah dan macam mana asma'il khusna jadi pengirahan ya hati-hati kalau ini Vibaiti ini biasa yang dihutang rumah itu yang dihutang Vibaiti kaji ya normal lah ya penilihan tindak ratu wiridah baru subuh turuh ngopi rokokan sampai berita sepak bola berbulan-bulan bertahun-tahun kelakuan itu suatu saat baru ngomong orduran wiridah kok semangat tapi aku yakin, aku yakin tetap aku digancar pengirahan corak aku ngeregani sih ngorder maksudnya diorder gak semangat kan ya jadi rumah satu ya benak halal malaku semangat malah lucu kan terus dintok saya nazim kok gak misalnya dudang penantanan dan terus wiridah sama Allah ya apa itu sangat kalau aku kukur-kukur kan yuk kalau orang yang dihutang rumah sentimen kurangnya amplopi hal ribet mereka rasa sesuai apa jenisnya ekstimasi apa apa? ekspetasi aduh ribet ya zaman akhirnya seribet itu udah webat dolar webat dolar yang ngisih bapak Nur gak kepengen samaan itu orang pati kaki-kaki sampai pengirahan aku sering terus tidak dihutang orang mau ganti enggak kayak gulungan gulungan kan jarang dihutang orang ngibetan pura haram haram akbar ya karena gak dipilihan ngudang aku artinya aku tinggal ngaji di pondokku udah jelas itu hukum permanen kecuali aku nganggur ngudang apa-apa yang nganggur sesuai apa sih meskipun rambar kaki tapi kan yang murah kan apa 1 juta sesuai bisa orang atas harus juga bisa 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 kalau saya terima kasih sekarang aku kalau aku 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 sandri sing tenanan bergoyku sing ikh